mengeluarkan kata-kata kasar kepada peserta didik dan kebetulan orang tuanya tidak terima Pemberhentian SMK Telkom Sekar Kemuning kepada M. Sabil Fadillah 34 tahun menjadi sorotan baru-baru ini Ternyata alasannya bukan sekadar soal komentar di Instagram Ridwan Kamil Sosok Sabil menjadi sorotan usai ia menuliskan kritikan di unggahan Instagram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Komentar Sabil yang menggunakan kata maneh tersebut bahkan ditandai atau dipindalam unggahan Ridwan Kamil Melansir Tribun Cirebon pada Kamis 16 Maret 2023 Wakasek Kurikulum dan SDM SMK Telkom Sekar Kemuning Cahaya Hariadi mengakui sempat menerbitkan surat pemberhentian kerjasama dengan Sabil Tetapi surat itu dicabut kembali Ia mengatakan sebelumnya Sabil telah diberikan surat peringatan SP pertama dan kedua akibat pelanggaran kode etik selama mengajar Surat peringatan pertama diberikan pada September 2021 akibat Sabil mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan guru kepada peserta didik SP kedua diberikan pada Oktober 2021 akibat Sabil merokok di ruang guru dan sengaja mematikan kamera pengawas di ruangan tersebut untuk menghapus barang buktinya Ia menyampaikan dari rentetan peristiwa itu sekolah dan yayasan yang menawingi pun rapat bersama kemudian hasilnya diputuskan bahwa memberikan SP ketiga atau surat pemberhentian kerjasama dengan Sabil Namun momen penerbitan surat pemberhentian tersebut kira-kira tepat 2 jam setelah Sabil berkomentar di Instagram Ridwan Kamil meski sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton!